ya ini adalah finface 8 ya jadi merupakan SUV flagship dari brand finface dan finface 8 ini dia diproduksi dengan dua model trim ya yaitu finface 8 Eco dan finface 8 plus jadi untuk bedanya kalau finface 8 Eco dia untuk horsepower nya lebih kecil ya daripada yang finface 8 plus karena yang finface 8 Eco dia dibekali dengan motor listrik yang bertenaga sebesar 349 HP dengan torsi 500 Nm sedangkan untuk finface 8 plus dia dibekali dengan mesin yang bertenaga 402 horsepower dan torsi sebesar 620 Nm sedangkan dari segi baterai finface 8 Eco dan finface 8 plus dia sama-sama memakai baterai dengan kapasitas 87,7 kWh karena memakai baterai dengan kapasitas yang sama dan tenaga mesin yang beda maka tentunya jarak tempuh juga berbeda jadi untuk finface 8 Eco dia mempunyai jarak tempuh 471 km sedangkan untuk finface 8 Plus dia mempunyai jarak tempuh yang sedikit lebih pendek yaitu 457 km oke jadi seperti apa finface 8 ini mari kita lihat kemewahannya bersama-sama ya untuk desain dari depan mari kita lihat ya di sini dia masih memakai bahasa desain yang sama dengan produk dari finface yang lainnya yaitu di sini untuk grillnya dia membentuk uru V ya dengan adanya logo V di bagian tengah ini dan juga di sini terdapat kamera depan kemudian untuk dari lampunya di sini untuk lampu utama dia menggunakan lampu LED projector dan juga dilengkapi dengan lampu DRL setelah itu kita ke bawah di sini ada sensor parkir ya dan di bagian tengah sini ada radar karena finface VF8 ini sudah dilengkapi dengan fitur safety ADAS ya untuk desain dari samping seperti ini ya finface VF8 ya bisa kita lihat untuk windowland nya ini dia berwarna krum di bagian atas sedangkan untuk bagian bawah dia berwarna hitam dok untuk sepion ini dia sewarna bodi lengkap dengan adanya lampu LED senden juga ada kamera samping setelah itu ada plastik lady ya berwarna hitam job yang menyambung dari depan ke tengah sampai ke belakang dan untuk ukuran rodanya ini dia depan dan belakang yang sama ya menggunakan velg 20 inch dibalut dengan ban berukuran 245 per 45 ring 20 dan untuk velgnya ini finishing to tone sedangkan untuk pengeremannya dia menggunakan pengereman cakram untuk setiap rodanya ya untuk desain bagian belakang bisa kita lihat ya desainnya seperti ini tetap ada bahasa finface ya dia membentuk rupiah seperti ini bisa kita lihat untuk perlengkakan di atas ada antena sakvin ada upper spoiler yang lengkap dengan diamon stop lamp kemudian untuk kaca belakang ini lengkap dengan revoke ya dan untuk lampunya sendiri ini memakai lampu LED bar yang menyambung membentuk urupe seperti ini kemudian disini ada aksen kotak-kotak vertikal seperti ini dan untuk sistem lampu belakangnya ini sudah menggunakan lampu LED ya baik untuk lampu mundur maupun lampu sennya sekarang kita lihat ya di bagian bawah dari pemper belakang di sini ada reflektor ada aksen berwarna warna hitam dok ya kemudian disini ada aksen berwarna silver dan dilengkapi juga dengan adanya sensor parkir bagian belakang dan di atas plat nomor belakang ini sudah ada kamera belakang selanjutnya mari kita lihat di bagian bagasinya untuk bagasinya ini sudah dilengkapi dengan power sektor ya bisa kita lihat di sini ada tempat untuk ban serep masih diberikan space untuk ban serep ya dan juga ada tempat untuk menyimpan toolkit seperti ini dan di belakang ini masih ada power outlet 12 volt oke mari kita tutup lagi dengan menekan tombol yang ada di sini berhubung finface 8 ini belum dilaunching secara resmi dan belum dipasarkan maka ini hanya dipamerkan saja ya jadi untuk unit yang kita review kali ini dia masih memakai setir kiri ya seperti ini bisa kita lihat dan ini untuk setirnya memakai setir berpalang tiga dilengkapi dengan adanya tombol untuk pengaturan adas yang diletakkan di sebelah kanan dan juga ada tombol untuk pengaturan audio yang diletakkan di sebelah kiri kemudian untuk tuas dibalik setir disini ada pengaturan untuk wiper ya yang diletakkan di kanan dan untuk sebelah kiri disini ada pengaturan untuk lampu dan untuk bahan dashboard disini bahannya full soft touch lengkap dengan adanya HUD disitu setelah itu bisa kita lihat disini untuk head unitnya ini dia head unitnya monitor ya seperti ini dia monitor besar sekali ya dia vertikal seperti ini dan untuk pengaturan AC nya ini sudah menjadi satu di layar ini kemudian kita ke bawah lagi disini ada dua buah USB type A dan juga untuk shifter nya ini sudah memakai tombol ya jadi untuk posisi PRN dan D dia bentuknya tombol seperti ini dengan diberikan frame berwarna hitam glossy dan juga lengkap dengan wireless charging kemudian disini ada dua buah cup holder dan bisa kita lihat ya untuk tombol power dia ada disini dan ada juga tombol hazard yang ada disini untuk armrest seperti ini bentuknya jadi panjang dia bisa terasa nyaman kalau dipakai ya dan kalau dibuka ini terdapat lagi penyimpanan penyimpanan disini sedangkan untuk layout bagian depan dan kiri seperti ini bentuknya untuk kursinya ini berbahan kulit ya berwarna hitam dengan adanya real stitching dan dibagian tengah ini dia motifnya perforated seperti ini bisa kita lihat bersama di bagian atas disini ada panoramik ya dan untuk perlengkapan di atas disini ada sunfisher yang lengkap dengan kaca dan lampu setelah itu ada lampu kabin dia model tekan seperti ini dan memakai LED disini ada tombol untuk sos dan untuk sopian tengah ini sudah auto dimming sedangkan untuk sunfisher di sebelah driver sebelah kanan ini maksudnya disini lengkap dengan kaca dan juga lampu dan lampunya memakai lampu LED oke untuk door trimnya seperti ini bentuknya ya bisa kita lihat berwarna hitam dengan adanya aksen berwarna silver dan untuk bahannya ini dia di bagian atas disini ini dia berbahan soft touch sedangkan yang sini juga soft touch sampai ke armrest ya oke jadi seperti ini interior dari depan dari finface VF8 dan untuk tombol power window disini sudah memakai sistem yang all auto ya untuk selanjutnya kita lihat untuk door trim di baris kedua ya disini untuk bahannya soft touch sampai ke tengah sini ada aksen berwarna silver dan door handle dia berwarna silver disini ada top holder ada speaker belakang dan untuk detail dari kursinya bagian belakang seperti ini ya untuk adresnya dia fix berbahan kulit untuk motif cahitannya seperti ini dan untuk bagian tengah ini perforated ya untuk di bagian tengah di tengah sini ada gundukan ya seperti ini dan untuk konsol tengah disini ada dua buah gcac ada dua buah USB type A ya ini ya dan juga dilapisi dengan adanya aksen berwarna chrome seperti ini jadi menambah pemewahan oke seperti ini layout dari interior dari finface VF8 ya mungkin cukup sekian review kita tentang finface VF8 terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe comment like and share terima kasih selamat menikmati